Intro Pemirsa Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menemui beberapa kendala dalam proses pengawasan, proses pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024. Di antaranya pengawasan verifikasi administrasi dalam sistem informasi Partai Politik atau SIPOL. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar jumpa pers terkait pengawasan tahap pertama penyelenggaran pemilu 2024. Pada tahap pendaftaran peserta pemilu, Bawaslu menjampaikan sejumlah kendala. Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kawasan sawah besar Jakarta Pusat, Senin sore. Beberapa kendala dalam verifikasi administrasi Partai Peserta, Sistem Informasi Partai Politik atau SIPOL, serta temuan 275 NIC, nama penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai ametak maupun pengurus partai, sampai hari ke-14 tahapan verifikasi. Selain itu, Bawaslu mengaku kesulitan dalam akses kinerja pengawasan di KPU, dengan waktu yang hanya 15 menit, serta keterbatasan mengakses alat komunikasi selama pengawasan. Kondisi ini menyulitkan koordinasi para pengawas. Berdapat kendala dalam penggunaan sistem informasi partai politik, selain itu Bawaslu juga mengalami kendala terbataskan akses pengawasan, baik dalam akses terhadap support, maupun akses dalam makanan pengawasan melekat terhadap proses pendaftaran dan verifikasi administrasi berkas partpor calon ke-14 tahapan. Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan adanya nama jajaran penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus partpor di dalam sipol hingga hari ke-14 tahapan pendaftaran partpor dan hari ke-13 tahapan verifikasi administrasi. Bawaslu pun merekomendasikan kepada KPU untuk mengoptimalkan sipol dalam tahapan verifikasi administrasi partai politik peserta. Selain itu, pemberian ruang serta akses secara lengkap sesuai undang-undang dan memperbaiki 275 manik nama penyelenggara pemilu yang dicatut sebagai anggota maupun pengurus partai politik agar dicoret.